Sekarang kita masuk yang serius, masalah BLU. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau Direktorat PPK BLU merupakan unit eselon 2 pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang mempunyai spesial mission dari tugas perbendaharaan negara. Mempunyai tugas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standarisasi di bidang BLU, Direktorat PPK BLU menyelenggarakan layanan antara lain. Penyusunan regulasi atau kebijakan mengenai BLU, penetapan satkar menjadi BLU, penetapan tarif dan remunerasi BLU, serta layanan konsultasi dan pembinaan. Direktorat PPK BLU mempunyai peran yang strategis dalam terselenggaranya pelayanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, penyaluran dana, telekomunikasi, serta pengelolaan kawasan. Direktorat PPK BLU mempunyai 5 unit eselon 3 yang terdiri dari Direktorat PPK BLU berkomitmen membangun zona integritas yang mampu meningkatkan profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta jauh dari praktek KKN. Proses pembinaan oleh Direktorat PPK BLU telah dipayungi dalam Perdirjen Perbendaharaan No. 7 tahun 2015 dengan penekanan kode etik dan larangan praktek KKN. Seluruh pegawai menandatangani pakta integritas yang juga diterapkan dengan melibatkan stakeholder. Beberapa inovasi untuk membangun zona integritas, antara lain melalui BLU Integrated Online System yang dapat menyajikan data secara terintegrasi serta mempersempit ruang negosiasi. Simplifikasi peraturan BLU melalui PMK BLU Simple yang mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder. Activity Based Working yang memudahkan dalam memantau interaksi pegawai serta batasan akses tamu, sistem pengaduan online, serta pemasangan CCTV pada lingkungan kerja. Pakta integritas terkait MONEF telah ditandatangani oleh Ketua Timonik PPK BLU dan Pemimpin BLU Pemang Sakit Cipto Ngom Kusumu. Suatu bukti bahwa kedua institusi pemerintah sepakat untuk menjaga institusi masing-masing agar bersih dipercaya. dan berbibraban. Untuk layanan kepada masyarakat yang lebih baik. Zona integritas bukan sekedar tren masa kini. Zona integritas adalah kebutuhan dan komitmen diri. Zona integritas bukan sekedar lingkup institusi, tapi juga hati. Zona integritas sudah menjadi bagian dari kami. PPK BLU